Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk teman-teman semua kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kenal pot serigala untuk memenuhi permintaan teman-teman yang ada komen kemarin ada ada minta dibuatkan tutorial cara membuat kenal pot serigala untuk kali ini saya akan berbagi tutorial namun tidak langsung saya kerjakan karena pas mengerjakan itu sangat sibuk jadi saya tidak sempat untuk bikin video secara langsung tapi ini saya akan coba jelaskan menurut pengalaman saya dengan secara detail dan sangat detail dan saya yakin teman-teman semua pasti paham dengan apa yang akan saya jelaskan walaupun pakai kertas tapi pasti paham nanti saya juga akan nampilkan foto-foto yang yang saya bikin itu cuma saya foto saya tidak ambil video karena waktunya tidak cukup itu kerjaan juga cukup padat cukup numpuk ya banyak-banyak harapan gitu masalahnya Alhamdulillah baik kita sekarang langsung saja kita mulai Oke sekarang kita mulai dari pembuatan melkerucut dulu untuk pembuatan melkerucut pertama kita bahas untuk pembuatan melkerucut untuk Elf dan Genter atau sejenisnya ada dutro dan yang yang sejenisnya maksudnya yang seimbang CC nya atau apanya gitu nah yang pertama sekali kita buat jangka jangka kita tarik dari sini ke sini kita ambil 4,3 cm ini untuk melkerucut bagian atas kemudian kita lanjut ke melkerucut bagian bawah untuk Genter dan Elf ya kita ambil dari poros ini dari as ini 4,6 cm terus kita ambil dari sini ke sini 4,2 cm kalau untuk kalau untuk kalau lebih mudah mungkin bisa bisa juga seperti ini kita tarik 5,1 cm terus untuk pembuatan yang ini kita tinggal tambah aja 51 tambah 4,3 cm jadi kan 9,4 cm seret ke sini juga bisa seret dari sini ke sini seret 9,4 cm terus seret dari sini ke sini 5,1 cm begitu juga dengan mal-mal yang ini kalau yang ini adalah mal kerucut untuk engkel untuk mal kerucut kita dari sini kita dari sini ke sini 4,8 cm terus dari sini ke sini 4,5 cm ini untuk mal kerucut atas engkel ya mobil engkel ya truk engkel terus ini untuk bagian kerucut bawah di engkel kita ambil dari as ini ke sini ini 4,3 cm 4,3 cm terus dari sini ke sini ada 4,8 cm sekarang kita ke mal kerucut L300 ini untuk L300 ini mal kerucut atas kita tarik jangka kita dari sini ke sini ada 3,4 cm kemudian dari sini ke sini ada 4,4 cm terus untuk kerucut bagian bawah kita ambil dari sini ke sini 3,2 cm terus dari sini ke sini 4,4 cm untuk pembuatan kerucut saya tidak pernah pakai rumus jadi saya hanya menggunakan jangka karena saya tidak paham dengan rumus-rumus tapi ini dijamin bunyi untuk kerucut kita buatnya nanti kalau kita bikin dulu seperti ini ya seperti lingkaran seperti ini dulu misal kita mau buat elf ya kita buat seperti ini dulu kita buat seperti ini dulu kita taruh dulu jangan kita langsung bikin kerucutnya sekarang bikin pipanya untuk pipanya untuk pipa kalau kita bikin kenter dan elf ukuran diameter pipanya itu saya tidak tidak pakai inci ya saya pas ukurnya ini pakai cm jadi ini ada 5,2 cm untuk diameter pipa yang kita gunakan untuk elf dan kenter nah panjang kita terserah tapi ini saya bikin patokan 7 cm dan yang harus kita perhatikan adalah ini sarangannya sarangannya nah sarangannya harus kita masukkan ke dalam pipa sini di dalam pipa sini kita kita masukkan ke sini ya ini panjang sarangan saya bikin patokan 7,2 cm 7,2 cm setelah kita buat ini ini jadi ini kita jadikan dulu kita las dulu kalau sudah jadi kita baru bikin kerucut bagian bawah nah kerucut bagian bawah kita tinggal bikin seperti ini nah kerucut kita tidak usah pikirkan bagiannya sini ini mau berapa berapa itu tidak tidak usah kita pikirkan yang penting kita fokus ke sini nah kesininya ininya kerucut ya yang bagian kecilnya ya untuk yang bagian kecil ini kita harus pas masuk ke dalam sarangan ini jadi gini ceritanya gini ya kerucut masuk ke dalam sarangan terus sarangan masuk lagi ke dalam pipa ini untuk untuk kenter nah gitu jadi kita tidak usah ukur ini dalamnya berapa ini masih ada diameter berapa kita tidak usah yang penting kita bikin kerucutnya kayak gini sudah pasti bunyi nah yang penting ini harus masuk pas gini pas selep selep ini masuk ya kerucut masuk selep ke dalam sarangan sarangannya masuk ke dalam pipa gitu begitu juga dengan oh enggak ini hanya untuk untuk kenter dan elef yang masuk untuk pembuatan kenter dan elef kita bikinnya seperti ini kerucut masuk ke dalam sarangan sarangan masuk ke dalam pipa ini untuk elef nah jadi cara bikin kerucut-kerucutnya usahakan seperti ini usahakan seperti ini usahakan seperti ini usahakan seperti ini jadi kalau dari samping ini kita lihat ini seret langsung seret ke sini nah jangan langsung lurus ke sini karena saya pernah bikin lurus ke sini saya kasih 5 mili itu tidak bunyi jadi saya yang bunyi itu seperti ini ini untuk untuk kerucut engkel ya engkel untuk engkel seperti ini nah kita bikin seperti ini dulu pipanya untuk engkel saya pakai pipa 4,6 cm panjang sarangan sama 7,2 cm 7,2 cm ini kita bikinnya juga harus masuk harus masuk ke dalam sini harus ini bikin kerucutnya ini ini kerucutnya ini harus bisa masuk ke dalam sarangan sini harus masuk ke sarangan sini pas masuk pas jangan longgar jangan sampai longgar jangan sampai longgar harus sepan presisi ini masuk ke sini harus presisi ya tapi untuk pembuatan untuk kita pakai ke engkel kita tidak tidak kita masukkan kita kasih jarak antara kerucut dengan sarangan itu ada 5 mili kita kasih jarak sekitar 5 mili sebenarnya 5 mili itu bukan patokan karena kalau saya cari suara itu di sini kalau cari suara yang yang keras itu yang mana itu di sini kita tinggal tarik ininya saja kita tarik ini kan sudah di las ini kan sudah di las sarangan sama pipa sudah di las kita jangan las dulu dengan kerucut yang atas jadi kita bisa cari suaranya kita tarik ini tarik pipanya ini untuk mencari jarak antara kerucut dengan sarangan walaupun ini mas kita bikinnya masuk pas presisi kita kalau bikin di engkel kita tidak usah masukkan kita kasih jarak 5 mili begitu juga dengan ragasa untuk ragasa kita pakai ini ragasa kita pakai punya elf dan kenter tapi cara pasangnya seperti ini dikasih jarak tidak dimasukkan untuk ragasa untuk ragasa kerucutnya tidak usah dimasukkan ke dalam sarangan kita kasih jarak se apa di kisaran 5 mili untuk ragasa yang kita masukkan itu untuk elf, dutro dan kenter untuk ukurannya saya kira sudah jelas ini ada 4,6 cm untuk diameter pipanya ini untuk engkel kemudian untuk panjang ini tetap sama 7,2 cm sekarang kita kita ke L300 ke L300 untuk L300 kita bikinnya juga sama kita bikin kerucut dulu kerucutnya kita bikin ya kita bikin seperti ini dulu ya seperti tadi ya cuma penjelasannya gini yang belum dijelaskan ke L300 itu pipanya nah untuk pipa L300 saya pakai 3,9 cm diameter pipa untuk L300 3,9 cm itu di garisan saya karena garisan saya itu kurang jelas juga maaf ya pokoknya ini besarnya sama dengan pipa aslinya yang ada di mobil L300 besarnya sama dengan yang ada di mobil L300 cara buatnya juga sama harus seperti untuk L300 untuk L300 buatnya harus seperti ini dikasih jarak seperti ini harus seperti ini harus harus ada jarak cara bikinnya juga sama kerucut ini juga bisa harus bisa masuk ke sarangan jelup gitu ya harus bisa jelup gitu untuk lebar sini kita tidak usah pikirkan ada berapa nanti potong filternya nanti potong filternya nanti kalau ini sudah jadi kalau ini sudah jadi baru kita potong filter banyak yang saya gunakan selalu pakai filter solar bekas filter solar ini sarangan untuk L300 juga sama panjang tetap 7,2 cm karena sarangan yang saya pakai itu bekas filter udara punya truk yang saya bagi 3 jadi sarangan itu bekas sarangan di filter udara itu saya potong jadi 3 jadi ini yang masuk ke sini sekitar berapa ya sekitar 1 cm mungkin yang masuk ke dalam pipas ini sekitar 1 cm jadi saya sisakan ke sini ada 7,2 cm nah semua itu pasti bunyi pasti bunyi ini menurut pengalaman saya karena saya kalau bikin enggak pernah bikin yang lain untuk bensin belum pernah bikin tapi untuk I Love Cantor Dutro Dina Angle Dina Double Mal nya ini ini semua hanya ini hanya ini ini khusus untuk ankle kalau ini susah bunyi di apa kalau misalnya ini kan ini minimal nya untuk Cantor kita pakai ke Ragasa misalnya enggak bunyi coba kita pakai ini pasti bunyi tapi kasian pasti nahan di mesin karena ini ukuran pipa lebih kecil tapi ini pasti bunyi saya pernah bikin bunyi di Ragasa tapi saya kasih jarak seperti ini saya kasih jarak seperti ini tapi kalau untuk Cantor dan I Love dan Dutro tidak usah kasih jarak lalu kita masukkan selep gini jadi kita bikinnya jangan kerucut langsung kerucut lurus gini jangan harus ada selek selek supaya masuk ke sini nah sampai disini semoga teman-teman paham semoga paham kalau enggak paham bisa tanya di komentar pasti saya jawab kalau ada waktu pasti saya dan itulah tadi penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah membutuhkan semoga bisa berhasil tapi sudah saya praktekkan semua berhasil dan bunyi dan jangan lupa tolong di subscribe juga di like dibagikan juga lebih bagus biar teman-teman yang lain juga bisa bikin karena sebenarnya saya juga sangat ingin bikin tutorial berbagi ilmu untuk teman-teman agar semua bisa paham yang sedang mencari pemahaman di youtube namun waktu saya sangat sedikit jadi tidak sempat untuk bikin tutorial namun bila ada teman-teman yang minta dibuatkan tutorial apa insya Allah saya akan bikinkan tutorialnya mengenai apa gitu ya misalnya bikin 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 pisau super tajam mampu lipas sepaku dan kertas seperti yang dibilang disini di video ini 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 buatan saya itu nanti kalau butuh tutorialnya bisa saya bikinkan atau mau tutorial apa gitu kalau saya bisa pasti saya bikinkan silahkan komen WhatsApp juga bisa di WA saya disini ini WA saya ini WA saya dan kalau di Facebook juga ada ini Facebook bisa inbox disitu juga bisa ya terserah mau dihubungi dekat apa mau langsung di YouTube juga gak apa-apa komen di YouTube gitu demikian jangan lupa di subscribe ya tombol lonceng di hitung biar bunyi sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh